Jangan lupa subscribe guys Belum tahu aplikasi myheritech adalah aplikasi yang sekarang lagi hits Yaitu aplikasi ini bisa menggerakkan foto kita Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari saya Oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik disini saya akan memberikan 2 tips untuk mengatasi aplikasi myheritech error atau tidak bisa digunakan Yang pertama yaitu kalian bisa masuk ke menu setelan atau menu pengaturan hp kalian Baik kemudian disini kalian bisa lihat disini terdapat banyak fitur Kalian tinggal pilih fitur aplikasi Oke di hp saya ini fitur aplikasinya bergabung dengan notifikasi Jadinya fitur aplikasi dan notifikasi Intinya kalian cari fitur aplikasi saja Kemudian saya sudah masuk ke dalam fitur aplikasinya Kemudian disini kalian bisa lihat disini terdapat banyak aplikasi yang sudah terinstall di dalam hp saya Kemudian kalian cari saja langsung aplikasi myheritech nya Oke disini saya sudah menemukannya saya langsung saja masuk Kemudian kalian akan dibawa ke menu yaitu info aplikasi Kemudian setelah itu kalian pilih fitur penyimpanan disini terdapat fitur penyimpanan kalian masuk Kemudian disini langkah yang kalian lakukan yaitu disini kalian tinggal menghapus change pada aplikasi myheritech nya Oke kalian bisa menghapus change disini change nya yaitu 152 Oke kita hapus kita klik hapus dan disini change nya berubah menjadi 0 Mengapa saya menyarankan menghapus change karena change ini adalah sampah yang tidak berguna Atau sampah yang ada di dalam aplikasi myheritech nya Ini salah satu penyebab aplikasi kalian itu error atau tidak bisa digunakan Kemudian disini kalian juga bisa menghapus penyimpanan Oke supaya ruang penyimpanan pada aplikasi ini lebih banyak Kalian klik hapus penyimpanan Kita klik oke Kemudian kalian sudah bisa menggunakan aplikasi myheritech nya Jika cara yang pertama ini belum berhasil kalian bisa menggunakan cara yang kedua ini Oke cara yang kedua ini caranya cukup mudah Kalian tinggal masuk saja ke playstore bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna ios kalian tinggal masuk ke appstore Oke saya langsung saja masuk ke playstore Oke kemudian disini kalian tinggal cari saja aplikasi myheritech Oke Kemudian kalian masuk ke dalam aplikasi nya Oke Kemudian disini kalian pastikan aplikasi myheritech kalian tersebut Adalah versi terbaru Jika ada tulisan update pada aplikasi ini Kalian harus mengupdate nya ke versi terbaru Karena kalian harus mendapatkan fitur-fitur yang dapat menunjang aplikasi nya untuk bekerja Jadinya jika kalian belum update kalian belum mendapatkan fitur-fitur terbaru Dan ini adalah salah satu penyebab aplikasi tersebut tidak bisa digunakan Atau aplikasi tersebut error Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi myheritech error atau tidak bisa digunakan Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya Kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di instagram Oke see you next time and bye